Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Idul Adha kemarin menyisakan beragam cerita saat hendak menyebeli hewan kurban. Tidak sedikit hewan kurban seperti sapi, kemudian kerbau ini yang kabur hingga melukai warga. Dan berikut informasinya. Inilah rekaman kamera CCTV Basjid Harun Al-Rashid di Jalan Pesona, Deli Tua, Deli Serdang, Subatra Utara. Yang merekam detik-detik mengamuknya seekor sapi kurban yang terlepas dari ikatannya dan berusaha kabur. Sapi tersebut menghantam pakir basjid hingga rubuh dan mengedai salah seorang anak yang berada di lokasi hingga mengalami luka. Salah seorang panitia kurban menyebut, awalnya sapi kurban tersebut diturunkan dan diikat di tia listrik area basjid. Dabur secara tiba-tiba, tali yang mengikat lepas akibat hewan kurban selalu merontak. Sementara di Tangerang Banten, seekor kerbau menggamuk dan menyerang warga hingga terjatuh saat akan disembeli oleh panitia kurban Musola Baiturawan, Kampung Melayu Timur Teluk Naga. Kerbau yang diduga ketakutan saat melihat warga melarikan diri. Berkilau-kilometer hingga ke persawahan dan masuk ke area akses Jalan Perimeter Utara, Bentara Soekarnata. Kera saat meresahkan dan membahayakan pengguna jalan, polisi dari Polsek Nek Gelasari yang mendapat laporan dibantu Afsek dan petugas pemadam kebakaran pun langsung melumpuhkan dengan cara menembak di bagian kepala, sebelum diserahkan kembali ke panitia kurban untuk disembeli. Tidak hanya itu, sapi kurban jenis limosin milik Bupati Jeremon Imron Rosadi juga mengamuk dan melukai dua orang saat hendak disembeli di Masjid Agung Sumber. Sapi dengan bobot satu ton tersebut menyeruduk dan menendang dua orang saat hendak dirobokan untuk disembeli. Dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk melumpuhkan sapi untuk selanjutnya disembeli. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.